Sifat congkaknya manusia, sombongnya manusia itu muncul Jadi kaum dari Nabi Musa ini ingin melihat Allah dengan jelas Dengan seperti itu pertanda bahwa kaum itu tidak merasakan, tidak memperhatikan dan mengabaikan tentang keberadaan Allah Bahwa Allah itu selalu melindungi kita sebagai manusia dan selalu bersifat rohman dan rohim Itu diabeikan, tidak dirasakan Sehingga mereka ingin melihat jelas Allah Yang dikatakan jelas disini, jadi jahroh, itu melihat secara kasat mata, secara dohir Seolah-olah dia mampu melihat Allah secara dohir, itu sudah sombong Karena Allah itu tidak bisa dilihat secara dohir Yang bisa dilihat secara dohir adalah Mewujudnya Allah Kalau wujudnya Allah secara dohir tidak bisa Dan tidak akan mampu Di keterangan-keterangan ayat-ayat sebelumnya Dikisahkan disitu pada waktu Nabi Musa tanya tentang Tentang Allah, artinya ingin melihat Allah Nah, digambarkan disitu Gunung pun akan hancur Biar mana melihat Allah Artinya tidak mampu Tidak ada makhluk satupun yang bisa melihat Allah secara dohir Jadi tidak mungkin Umpamanya kapal terbang itu Mendarat di matahari itu tidak mungkin Karena Allah maha besar Begitu besarnya Kekuatan apapun yang kita kerahkan Artinya ingin melihat jelas itu Merasa dia itu mampu Itu tidak bisa Kemampuan manusia dengan kebesaran Allah Tidak sebanding sama sekali Ibaratnya kapal mau mendarat di matahari Akan hangus begitu saja Tidak mungkin Dan lebih bisa dilogikan lagi Umpamanya Ada makhluk kecil Yang tubuh Umpamanya ada gajah Ada gajah disitu ada kutu gajah Kutu di dalam Di badannya gajah Apakah bisa melihat gajah? Tidak bisa seperti itulah juga Manusia ingin melihat Allah Tidak akan bisa Begitu besarnya Allah Maha besarnya Itu pun gajah Dibandingkan umpamanya Kutunya atau Lalat atau apa yang menghinggap di gajah Itu masih Walaupun besar masih kecil Bukan Maha Besar Tapi ini Allah Maha Besar Tidak satu makhluk pun Yang bisa melihat Allah secara tohir Jadi ini merupakan kesombongan ini Jadi manusia ini kadang itu sombong secara tidak sengaja Karena kebodohannya Karena ketidaktauannya Dia sudah merasa sanggup dan merasa bisa Atau sudah cukup kuat untuk Melihat Allah secara langsung Tidak bisa Ini merupakan bentuk-bentuk kesombongan Ada pertanyaan Ada pertanyaan Bukan bersangkut-bentuk dengan keimanan Nyangkut Keimanannya kurang berarti Tapi pun gadah Gadah Tapi tidak kuat Tauhidnya tidak kuat Jadi Tauhid itu Walaupun tidak seluruhnya Akan memahami Tentang Kebesaran dan kekuasanya Allah Nah Kalau sudah mempelajari tentang kebesaran dan kekuasaannya Allah Orang ini tidak akan Minta untuk melihat Allah secara jelas Tidak mungkin Ini ibaratnya mengolok-ngolok Ibaratnya mengolok-ngolok Nabi Musa Karena tidak bisa mempunyikan Karena Tidak bisa Ya tidak Ya orang itu tidak yakin Kalau Allah itu ada itu tidak yakin Berarti keimanannya sangat kecil sekali Dikatakan ada Tadi dia menjadi pengikutnya Musa Cuma juga Masih sangat kecil keimanannya Karena Di sini Kebesaran Allahnya Tidak dilihat Dia tidak Tidak percaya itu Kebesaran dan kekuasaannya Allah Dia tidak pahami sama sekali Ya bisa karena Kedunguannya atau kebodohannya Tidak ngaji Atau bisa karena congkaknya Sombongnya Merasa sudah mampu Merasa sudah bisa Merasa sudah cukup Nah Jadi Ini termasuk Nafsu amarah Artinya Ada kesombongan Keakuan Segala macam Ini kalau sudah Ada Masih ada nafsu amarah Berarti keimanannya masih Kurang Apalagi ketauhidannya Ini ada hubungannya dengan Tauhid juga Karena Dengan mempelajari ketauhid Menjalani ketauhid Akan Tau Atau akan mempelajari Tentang kebesaran dan Kekuasanya Allah Nah ini tidak Tidak tahu sama sekali Dia bahkan nantang Kepingin melihat Nah Ini bentuk-bentuk Ego diri Kesombongan Kecongkakan manusia itu Kepingin melihat Allah Secara langsung Tidak mungkin Karena begitu Maha besar Yang tadi buat Perbandingan secara Dunia saja Ibaratnya Kutu dengan Gajah Kutu nempel di Badan Gajah Dan akan bisa melihat Gajah itu sendiri Padahal sudah nempel Dan makan di situ Kan ya Ya itu gambarnya Seperti itu Jadi Ini Apa Menggambarkan Orang-orang yang Bersifat bodoh Dan sombong Ya Terus bagaimana Supaya Kita tidak Terjerumus Kepada Sifat-sifat Seperti itu Seperti itu Ya Kita harus Membelajar Harus Ngaji Tentang Kebesaran Dan kekuasaannya Allah Yang maha Begitu besar Dan Maha kuasa Di dalam diri kita Ada yang Sangat besar Ya Kalau melihat Kecil Ya Kalian melihat Yang bisa melihat Itu hanya mata Jadi yang dikatakan Jelas itu Didohirkan Jadi Jahro disini Artinya Didohirkan Jelas secara Kasat mata Ya Ya Itu Yang bisa melihat Hanya mata Berarti Kecil Mata ini kan Kecil Ibaratnya jendela Kalau rumah Kecil Terus yang Besar Di tubuh kita Apa Rohani kita Karena Rohani itu Dia yang akan Mengendarai Atau Kendaraannya Adalah Nyawa Nyawa ini Nanti akan Menggerakkan Raga Raga Ini terbagi Jad Mata Kuping Teringat Dan lain Bagaimana Semuanya Itu yang Menggerakkan Adalah Rohani kita Ya Itu Rohani kita Inilah Yang bisa Nyambung Dengan Allah Jadi Maha Besarnya Allah Itu Bisa Nyambungnya Bila Mana Kita Ini Juga Menggunakan Jembatan Yang besar Juga Yaitu Rohani Kita Tidak Bisa Dengan Badan Kita Karena Badan Kita Itu Kecil Nah Disini Justru Kebalikannya Matanya Dohirnya Dia Matanya Ingin Melihat Allah Tidak Bisa Harus Harus Rohaninya Yang Bisa Bukan Bahkan Dohirnya Ini Bukan Kalau Dohirnya Itu Adalah Kecil Sangat Terbatas Ya Jadi Tidak Bisa Tapi Dia Merasa Mau Ingin Bukti Berarti Sombong Ya Kuhur Nikmat Juga Ada Kedunguan Kesombongan Nah Ini Itu Apa Campur Baur Menjadi Satu Disitu Munggu Dimulai Ayat 54 Dua Ayat Mawon Aduh Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waidh Kala Musa Likawmi Ya Kawmi Innakum Berlantum Anfusakum Bid Anfusakum Bittikhadikum Al-Ijla Fatubu Ilabari'ikum Faqadulu Anfusakum Dhalikum Khairul Lakum Indabari'ikum Fatabu'alikum Innahu Wattawab Rahim Waidh Kultum Ya Musa Lannu Minalaka Hatta Narallahu Jahratan Fa'akhadat Khumus Ba'ikatu Amtum Tandurun Dan Ingatlah Ketika Kamu Berkata Wahai Musa Kami Tidak Akan Berikan Kepadamu Sebelum Kami Melihat Allah Dengan Jelas Maka Halilintar Menyambarmu Sedang Kamu Menyaksikan Dari Keterangan Al-Baqarah Ayat 55 Ini Saya Ulangi Kembali Tafsirnya Atau Terjemahannya Dan Ingatlah Ketika Kamu Berkata Wahai Musa Kamu Tidak Akan Beriman Kepadamu Sebelum Sebelum Kami Melihat Allah Dengan Jelas Maka Halilintar Menyambarmu Sedang Kamu Menyaksikan Dari Serta Serta Mereka Ingin Pemutian Serta Kofolikman Yang harus dikitab Garis bawah Atau yang perlu kita pelajari Dan bahas disini Yaitu Tentang Kaum Musa ingin melihat jelas Allah Jadi bunyinya mereka Kami tidak akan beriman kepada mu Sebelum kami melihat Allah dengan jelas Jadi Ini penggambaran Sifat manusia Juga yang dikatakan kufur Bisa juga tadi Sebutkan kufur imat juga bisa juga Jadi Disini sifat congkaknya manusia Sombongnya manusia Itu muncul Jadi Kaum dari Nabi Musa ini Ingin melihat Allah dengan jelas Dengan seperti itu Pertanda Bahwa kaum itu Itu tidak Merasakan Tidak memperhatikan Dan mengabekan Tentang Keberadaan Allah Bahwa Allah itu selalu melindungi kita Sebagai manusia Dan selalu bersifat Rohman dan Rohim Itu Diabehkan Tidak dirasakan Sehingga Mereka ingin melihat jelas Allah Yang dikatakan jelas disini Jadi jahro Itu Melihat secara Kasat mata Secara dohir Seolah-olah Dia mampu melihat Allah secara dohir Itu sudah sombong Karena Allah itu Tidak bisa dilihat secara dohir Yang bisa dilihat Secara dohir Adalah Mewujudnya Allah Kalau Wujudnya Allah secara dohir Tidak bisa Dan tidak akan mampu Di keterangan-keterangan Ayat-ayat sebelumnya Dikisahkan disitu Pada waktu Nabi Musa Tanya tentang Apa Tentang Allah Artinya ingin melihat Allah Digambarkan disitu Gunung pun akan hancur Bira mana Melihat Allah Artinya Tidak mampu Tidak ada Makhluk satu pun Yang bisa melihat Allah secara dohir Jadi tidak mungkin Umpamanya kapal terbang itu Mendarat di Matahari itu Tidak mungkin Karena Allah Maha besar Begitu besarnya Kekuatan apapun Yang kita kerahkan Artinya ingin melihat jelas Itu Merasa dia itu Mampu Itu tidak bisa Kemampuan manusia Dengan Kebesaran Allah Tidak sebanding Sama sekali Ibaratnya kapal Mau mendarat di Matahari Akan hangus Begitu saja Tidak mungkin Dan bisa dilogikan Gajah Terasa bisa Tidak kuat Tidak kuat Tauhid itu Walaupun tidak seluruhnya Akan memahami Tentang Kebesaran dan kekuasanya Allah Nah Kalau sudah mempelajari Tentang kebesaran dan kekuasaannya Allah Orang ini tidak akan Minta untuk melihat Allah Secara jelas Tidak mungkin Ini ibaratnya Mengolok-ngolok Ibaratnya mengolok-ngolok Nabi Musa Karena tidak bisa Membuktikan Karena Tidak bisa Ya tidak Membuktikan Ya orang itu Tidak yakin Kalau Allah itu Ada itu Tidak yakin Berarti Keimanannya Sangat Kecil sekali Dikatakan ada Tapi dia menjadi Pengikutnya Musa Cuma juga Masih sangat kecil Keimanannya Karena Disini Kebesaran Allahnya Tidak dilihat Dia tidak Tidak percaya itu Kebesaran dan kekuasaannya Allah dia tidak Pahami sama sekali Ya bisa karena Kedunguannya Atau kebodohannya Tidak ngaji Atau bisa karena Congkaknya Sombongnya Merasa sudah mampu Merasa sudah bisa Merasa sudah Sudah cukup Jadi Ini termasuk Nafsu Amarah Artinya Ada kesombongan Keakuan Nah Segala macam Ini Kalau sudah Ada Masih ada Nafsu Amarah Berarti Keimanannya Masih Kurang Apalagi Ketauhidannya Ini ada hubungannya Dengan Tauhid juga Karena Dengan Mempelajari Ketauhidan Menjalani Ketauhidan Akan Tau Atau Akan mempelajari Tentang kebesaran Dan Kekuasanya Allah Nah ini Tidak dia Tidak tahu sama sekali Dia bahkan Nantang Kepingin melihat Nah Ini bentuk-bentuk Ego diri Kesombongan Kecongkakan Manusia itu Kepingin melihat Allah secara langsung Tidak mungkin Karena Begitu Maha Besarnya Yang tadi Buat perbandingan Secara Dunia Saja Ibaratnya Kutu Dengan gajah Kutu Nempel di Badan gajah Dan akan Bisa melihat Gajah itu sendiri Padahal sudah Nempel Dan makan Di situ Kan ya Ya itu Gambarnya Seperti itu Jadi Ini Apa Menggambarkan Orang-orang Yang Bersifat Bodoh Dan Sombong Ya Terus bagaimana Supaya Kita Tidak Terjerumus Kepada Sifat-sifat Seperti itu Seperti itu Ya Kita harus Membelajar Harus Ngaji Tentang Kebesaran Dan Kekuasaannya Allah Yang Maha Begitu Besar Dan Maha Kuasa Di dalam Diri kita Ada yang Sangat Besar Ya Kalau Melihat Kecil Ya Kalian Melihat Yang bisa Melihat Hanya Mata Jadi Yang Dikatakan Jelas Didohirkan Jadi Jahro Disini Artinya Didohirkan Jelas Secara Kasat Mata Ya Itu Yang Bisa Melihat Hanya Mata Berarti Kecil Mata Ini Kan Kecil Ibaratnya Jendela Kalau Rumah Kecil Ya Terus Yang Besar Di Tubuh Kita Apa Rohani Kita Karena Rohani Itu Dia Yang Akan Mengendarai Atau Kendaraannya Adalah Nyawa Nyawa Ini Nanti Akan Menggerakkan Raga Raga Ini Terbagi Jad Mata Kuping Teringat Dan Sebagainya Semuanya Itu Yang Menggerakkan Adalah Rohani Kita Rohani Kita Inilah Yang Bisa Nyambung Dengan Allah Jadi Maha Besarnya Allah Itu Bisa Nyambung Bila Mana Kita Ini Juga Menggunakan Jembatan Yang Besar Juga Yaitu Rohani Kita Tidak Bisa Dengan Badan Kita Karena Badan Kita Kecil Nah Disini Justru Kebalikannya Matanya Dohirnya Dia Matanya Ingin Melihat Allah Tidak Bisa Halus Rohani Yang Bisa Bukan Bahkan Dohirnya Ini Bukan Kalau Dohirnya Itu Adalah Kecil Sangat Terbatas Ya Jadi Tidak Bisa Tapi Dia Merasa Mau Ingin Bukti Berarti Sombong Ya Kuhur Nikmat Juga Ada Kedunguan Kesombongan Nah Ini Itu Apa Campur Baur Menjadi Satu Disitu Akhirnya Disini Maka Halilintar Menyambarmu Ini Adab Jari Allah Jadi Kalau Kita Tidak Tahu Tentang Kekuasaan Allah Dan Kebesaran Allah Kita Berbuat Itu Pasti Banyak Salahnya Kadang Nyeleneh Bahkan Sering Seringkali Merugikan Maka Tinggal Menunggu Azab Allah Ya Karena Rahmat Dari Allah Sudah Tidak Ada Jadi Kalau Disini Tidak Tau Tentang Tidak Tau Tidak Iman Tentang Kepada Allah Itu Dianggap Bahwa Apa Jauh Dari Rahmat Allah Akhirnya Azab Yang Turun Halilintar Menyambar Azab Allah Disini Kalau Digambarkan Halilintar Atau Petir Itu Sangat Cepat Sekali Duar Mendadak Tidak Terkira-kira Tanpa Disangka-sangka Maksudnya Jadi Kalau Kita Punya Salah Dalam Kehidupan Dalam Keimanan Atau Tauhitan Kita Akan Diazab Oleh Allah Dengan Tanpa Disangka-sangka Maksudnya Seperti Itu Manusia Disini Digambarkan Jahro Nah Dohir Dohir Itu Mengandalkan Tubuh Mengandalkan Raga Kekuatannya Kekuasaannya Kekaranya Keilmuannya Jadi Mengandalkan Itu Nah Kalau Orang Mengandalkan Itu Sama Allah Bahkan Diazab Jadi Maka Halilintar Akan Menyambarmu Diazab Oleh Allah Jadi Sedangkan Kamu Menyaksikan Artinya Menyaksikan Disini Merasakan Sudah Ngalami Dalam Kejadian Kesalahan Itu Sampai Diazab Ini Sebenarnya Orang Itu Sendiri Merasakan Ngalami Tapi Tidak Tidak Paham Bahwa Diazab Salah Bahwa Dia Apa Congkak Sombong Dan Segala Jadi Perbuatan Perbuatan Yang Jauh Dari Rahmat Allah Ini Diazab Tidak Paham Tidak Sedangkan Kamu Menyaksikan Artinya Tau Disitu Tau Tapi Tidak Paham Jadi Itulah Gambaran Daripada Apa Ayat 55 Al-Baqarah Ini Dan Pertanyaan Termasuk Dalam Istilah Nesien Ceritanya Cisai Iblis Kalau Semuanya Kalau Malaikat Ataupun Mahluk Yang Itu Bisa Dibandingkan Kalau Ketakwaan Dan Keimanan Jangan Membandingkan Dengan Iblis Iblis Cuman Kalahnya Di Kesombongan Dia Karena Punya Sifat Sombong Kalau Wilmu Opos Barang Itu Terus Melih Luar Biasa Cuman Kekalahannya Di Kesombongannya Dia Nung Kisah Termasuk Dalam Hal Pas Diusirnya Iblis Itu Makhluk Yang Terkutuk Bahasa Karena Memang Ini Disebut Kesombongan Jadi Manusia Manusia Beran Seluruh Makhluk Maksudnya Jangan Manusia Seluruh Makhluk Iblis Sombong Ini Kesombongan Termasuk Dalam Lingkup Manusia Jadi Saya Ngomong Manusia Manusia Dan Iblis Sebenarnya Tidak Ada Bedanya Jadi Makhluk Ini Saya Ngomong Lagi Juga Makhluk Jadi Malaikat Juga Makhluk Iblis Juga Makhluk Manusia Pen Juga Makhluk Dan Semuanya Sebenarnya Ada Di Tubuh Kita Di Tubuh Manusia Malaikat Juga Ada Di Tubuh Manusia Iblis Juga Ada Di Tubuh Manusia Dan Manusianya Sendiri Semuanya Ini Mempunyai Karakter Ada Semua Artinya Mempunyai Karakter Yang Yang Sama Kalau Malaikat Malaikat Memang Ditugaskan Sebenarnya Malaikat Itu pun Bertingkat Tingkat Malaikat Yang Tugasnya Ini Dan Apa Artinya Tugasnya Jadi Bertingkat Tingkat Tidak Semua Jadi Dari Tingkat Keimanan Dan Ketakauan Pun Malaikat Sebenarnya Bertingkat Tingkat Cuma Yang Sering Dibahas Disini Adalah Malaikat Yang Tingkatannya Tinggi Malaikat Yang Tingkatannya Apa Dibawahnya Atau Istilahnya Malaikat Tanda Petik Artinya Tanda Petik Itu Malaikat Yang Yang Bukan Tingkatan Tinggi Nah Itu Sama Saja Sebenarnya Sama Saja Dan Manusia Pun Juga Sebenarnya Dulunya Juga Masih Ada Hubungannya Dengan Malaikat Artinya Itu Secara Rohani Malaikat Itu Juga Masih Orang Tuanya Manusia Karena Terciptanya Manusia Itu Lantaran Malaikat Itu Juga Jadi Kata Orang Tua Menjadikan Lantaran Tapi Tidak Sama Dengan Kejadian Manusia Dengan Adanya Keturunan Harus Kawinnya Antara Ibu Bapak Kalau Malaikat Tidak Jadi Malaikat Allah Menciptakan Manusia Lantaran Malaikat Dengan Dengan Proses Tertentu Tanpa Seperti Prosesnya Keturunan Manusia Bukan Jadi Begini Makhluk Itu Yang Kita Bahas Tadi Iblis Dan Manusia Itu Banyak Kesamaan Manusia Ini Kita Tidak Ngomong Iblis Karena Iblis Adalah Goib Yang Kita Jarang Tahu Nah Kita Manusia Ketemu Sehari-hari Dan Diri Kita Pun Termasuk Manusia Artinya Sudah Tahu Dengan Dirinya Sendiri Nah Manusia Itu Kalau Dikasih Kelebihan Apapun Bentuknya Oleh Allah Itu Cenderung Berani Artinya Berani Ini Ya Bisa Kufur Nikmat Ya Ya Bisa Nafsunya Keluar Ya Macem-macem Ya Artinya Berani Kepada Allah Orang Yang Kaya Ya Karena Sudah Merasa Cukup Kadang Ya Sudah Tidak Apa Artinya Dia Sudah Merasa Cukup Sehingga Dia Dengan Lupa Dengan Allah Sehingga Dengan Kejadian Kejadian Keimanan Dan Ketakwaannya Ngambang Karena Dia Sudah Merasa Cukup Nah Dikasih Ilmu Kadang Juga Gitu Dikasih Apoknya Manusia Termasuk Iblis Iblis Dikasih Juga Kelebihan Akhirnya Jatuh Karena Laleh Karena Beraninya Sama Allah Nah Sombong Disitu Kan Berani Berarti Nah Dari Kelebihan Jadi Manusia Ini Termasuk Iblis Tadi Itu Bila Mana Dikasih Oleh Allah Itu Rahmat Karunia Kodratnya Itu Lebih Nah Itu Rata-rata Akan Berani Berani Sama Allah Nah Itu Itu Rata-rata Tidak tahu Dikasih Apa Itu Kelebihan Ilmu Kelebihan Harta Benda Kelebihan Apa Kekuatan Apapun Kelebihan Kekuasaan Dan Sebagainya Pokoknya Dikasih Lebih Nah Manusia Cenderung Berani Sama Allah Ini Gambarannya Seperti Ini Jadi Ini Kami Tidak Akan Beriman Kepadamu Sebelum Kami Melihat Allah Dengan Jelas Ini Kan Berani Nah Nentang Maka Halilintar Akan Menyambarmu Ajab Yang Akan Turun Nah Dikatakan Halilintar Ini Berarti Dengan Tanpa Disengas Tanpa Disengas Sangka Sangka Entah Itu Dihinakan Atau Direndahkan Atau Diambil Sesuatunya Entah Itu Apa Jiwanya Entah Itu Kecintaannya Entah Itu Ketentramanya Kebahagiaannya Ataupun Dunianya Akan Diambil Secara Mendadak Tanpa Kita Sangka Sangka Bila Mana Kita Berbuat Semacam Itu Kita Berani Sama Allah Akan Nantinya Sama Allah Diazab Seperti Itu Dengan Tanpa Disangka Sangka Maksudnya Seperti Itu Sedangkan Kamu Menyaksikan Artinya Sudah Tahu Artinya Sudah Merasakan Sudah Paham Tapi Tetap Dijalani Seperti Itu Jadi Dengan Dengan Kejadian Yang Menimpa Dirinya Itu Sebenarnya Dia Sudah Paham Akan Begini Seperti Itu Nanti Kalau Saya Begini Hasilnya Akan Begini Kan Sudah Tahu Tapi Tetap Dijalani Ini Peringatan Jadi Dan Ingatlah Ingatlah Ini kan Berarti Kita harus Benar-benar Untuk Mempelajari Benar-benar Penting Disini Kalau ada Kalimat Ingatlah Ini Sangat Penting Disini Bahwa Kita Harus Selalu Mengedepankan Allah Dengan Kekuasaannya Dan Kebesarannya Dengan Tahu Kebesaran Allah Dan Kekuasaan Allah Yang Maha Seperti Itu Kita Tidak Akan Berani Karena Manusia Seringkali Dibeli Kelebihan Pada Akhirnya Berani Kepada Allah Termasuk Dikisahkan Dalam Ayat 55 Ini Pertanyaan Malik Kata Saya Memang Diberi Kelebihan Tahu Rahmat Kalau Yang Apa Nyerdame Ben Betan Kesombongan Itu Pergunakan Kelebihan Itu Dengan Dimanfaatkan Kepada Antar Sesamanya Bermanfaat Bermanfaat Bagi orang lain Apapun Apapun Bentuknya Karena Itu Merupakan Bentuk Rahman Rahim Allah Yang Dititipkan Sama Lih Manusia Bukan Haknya Pribadi Ada Haknya Juga Disitu Cuma Harus Dimanfaatkan Dimanfaatkan Kepada Orang Lain Entah Hanya Ilmunya Entah Itu Kebendaannya Entah Kekuatannya Kalau Orang Kuat Berarti Harus Melindungi Yang Lemah Yang Kaya Juga Harus Memberikan Manfaat Kepada Yang Miskin Artinya Dengan Seperti itu Otomatis Kesombongannya Tidak Akan Muncul Tapi Kalau Itu Dibuntu Pasti Dimuncul Jadi Caranya Adalah Memanfaatkan Semaksimal Mungkin Apa Yang Diberikan Allah Kepada Kita Ya Kalau Hartanya Yang Dikasih Harta Lebih Ya Kepada Orang Lain Tentang Hartanya Dikasih Ilmu Lebih Ya Ilmunya Dikasih Kekuasaan Ya Kekuasaannya Juga Dengan Cara Melindungi Mengayomi Ya Seperti itu Difungsikan Dengan Membawa Bermanfaat Untuk Orang Lain Artinya Sifat Benarnya Kelebihan Kelebihan Itu Itu adalah Roman Rahimnya Allah Yang Dititipkan Kepada Manusia Untuk Dirinya Dan Untuk Orang Lain Jadi Yang Manusia Itu Lemah Yang Saket Pak Mata Punya Kelebihan Yang Saket Kalau Tidak Ada Pertolongan Lain Ya Kecuali Tidak Dimanfaatkan Nah Jadi Rahmat Allah Akan Hilang Kalau Tidak Dimanfaatkan Nah Kalau Dimanfaat Rahmat Allah Akan Turun Pertolongannya Allah Akan Turun Secara Terus Menerus Kenapa Nih Rahmat Selama Nih Gada Ilmu Selama Orang Ini Masih Menjalani Bila Mananda Ya Tidak Umpamanya Bermanfaat Tahu-tahu Dia berhenti Itu pun Sudah Menunjukkan Kesombongannya Untuk Berikutnya Nah Orang Ini kan Mesti Ada Tambahan Terus Tentang Pengetahuannya Tapi Begitu Dipuntuh Disini Otomatis Nanti Pengetahuannya Akan Disetap Sama Allah Jadi Orang Ini Sebenernya Yaitu Tadi Apapun Baik Kebendaan Kekuatan Keilmuan Kalau Dapat Kodrat Sama Allah Dikasih Rohmat Barokah Atau Berkah Sama Allah Nah Dialirkan Kepada Orang Lain Itu Akan Bertambah Terus Itu Janji Di Quran Begitu Tapi Selama Dia Dihentikan Juga Berhenti Jadi Kasarannya Jadi Keran Disini Air Harus Mengalir Keran Harus Diputer Keran Tidak Diputer Ya Airnya Nanti Lumutan Bau Tidak Ada Rahmat Disitu Rahmat Berhenti Pada Akhirnya Orang Ini Juga Mengalami Kerugian Di Dirinya Biasanya Kalau Sudah Tidak Menularkan Ilmunya Kepada Orang Lain Justru Dia Merasa Aku Supaya Dianggap Bahwa Ilmunya Itu Lebih Tinggi Sama Orang Lain Atau Dia Dia Carinya Sulit Terus Belajarnya Juga Sulit Dan Bentuk Kesulitan Kesulitan Sama Dia Dibuat Beban Sehingga Dia Tidak Ikhlas Begitu Tidak Ikhlas Akhirnya Mengeluarkan Apa Yang Dicari Itu Entah Harta Bendanya Ilmunya Ataupun Kekuatannya Berat Semuanya Itu Milik Allah Begitu Milik Allah Berat Untuk Dikeluarkan Bukan Apa Bukan Kepunyaannya Ya Allah Akan Mengajab Artinya Menjauhkan Rahmatnya Melaknat Dan Itu Pasti Kalau Sudah Apa Manusia Jauh Dari Rohman Rohim Ya Allah Artinya Tidak Mendapatkan Rahmat Dari Allah Azab Pasti Akan Muncul Akan Turun Pasti Entah Cepat Maupun Lambat Itu Pasti Kenapa Allah Memberikan Azab Juga Termasuk Rahmat Rohim Dengan Azab Ini Supaya Manusia Ingat Kembali Ingat Lagi Itu Termasuk Walaupun Azab Kelihatannya Jelek Merusak Atau Menyisarakan Atau Apa Azab Intinya Itu Bentuk Daripada Rohman Rahim Ya Allah Supaya Orang Ini Kembali Benar Kembali Ingat Kepada Allah Kan Tetap Rahmat Allah Berarti Seperti Itu Cuma Manusia Saja Kadang Yang Tidak Paham Ya Seperti Ini Dia Menentang Allah Untuk Melihat Secara Karena Tidak Paham Itu Juga Jadi Jarang Manusia Yang Paham Dengan Kebesaran Dan Kekuasaannya Allah Dan Menjalannya Dengan Sempurna Itu Jarang Sekali Dan Pertanyaan Mali Jadi Setiap Keimanan Itu Disambung Itu Rohani Sanes Namanya Keimanan Ketakwaan Itu Adalah Kendaraannya Rohani Makanannya Rohani Bukan Tubuh Nah Tubuh Ini Nanti Yang Mengendalikan Rohani Sebenernya Jadi Rohani Itu Menanti Kendaraannya Adalah Nyawa Ya Baru Dari Nyawanya Ke Raga Atau Jasad Ini Jadi Kalau Sudah Rohaninya Bagus Jasad Pasti Bagus Otomatis Itu Umpama Tidak Bagus Itu Berarti Orang Ini Dalam Penyamaran Artinya Punya Misi Tertentu Teng Rogoi Teng Rogoi Nah Itu Punya Misi Tertentu Nah Misi Misinya Kalau orang Orang Yang sudah Rohaninya Bagus Juga Biasanya Ya Untuk Menjadikan Bagus Dirinya Atau Untuk Orang Orang Lain Nah Seperti Itu Ya Kadang Makanya Kalau Sudah Ketemu Orang Orang Yang Sudah Tingkatannya Rohaninya Bagus Itu Sulit Untuk D Mengerti Sulit Untuk Ditebak Ya Kadang Seolah-olah Maksa Seolah-olah Pokoknya Sulit Ditebak Sebenarnya Tidak Itu Penyamaran Itu Ada Karena Orang-orang Yang Sudah Rohaninya Bagus Padang Ngati Gampang Membaca Petunjuk-petunjuk Atau Istilahnya Gambaran-gambaran Yang berdiri Oleh Allah Melalui Alam Ini Gampang Sekali Orang Itu Karena Sudah Bersih Hatinya Padang Ati Rohanik Jiwanya Rohaninya Sudah Bagus Sehingga Orang Ini Sangat Gampang Untuk Melihat Petunjuk-petunjuk Yang Allah Berikan Orang Lain Belum Tahu Dia Sudah Merasakan Dalam Segi Bentuk Apapun Cuman Orang-orang Kayak Ini Banyak Diemnya Kenapa Diem Takut Orang Lain Itu Salah Tafsir Atau Salah Pemahaman Yang Justru Merusak Dirinya Kalau Orang Sudah Mampu Itu Tidak Masalah Tapi Yang Melihatnya Makanya Banyak Diemnya Diem pun Juga Orang Bingung Kadang Jadi Memang Sangat Sulit Untuk Memahami Orang-orang Yang Sudah Mencapai Tingkatan Itu Dan Pertanyaan Mali Mali Bahasa Meten Jejet Arten Menengi Rogo Namung Sambung Ten Submo Mali Sambung Menro Sambung Jadi Ini Termasuk Dalam Solat Menengi Rogo Sambung Itu Wukof Yang Dikatakan Wukof Itu Jadi Sambung 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 Rok Ketan Rok Sambung 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 Nyawa Benten Tapi Secara Umum Sambung Rok 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 Dikam Menggu Anu Anggir Rok Rok Ini Dikam Meneng Tapi Isinya Ini Sambung Tandang Sambung Sambung Meneng Sambung Keng Ngelangi Nafs Sambung 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 Meneng Meneng Sambung 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 menang tapi lihat hati nih oba gambar-wantan oleh Hai maksudnya ini kekluyuran anu tembunti-bunti tapi ya leh anunin apa nih kun eh nafsun ini ku istilah saya nah akhirnya roya saya kembetan masalah makanya wantan kata-kata tidurnya orang alim atau orang yang berilmu itu lebih baik puasanya orang awam ini wang alimnya masih turun masih menang maksudnya pun ditoto sembarangan ini menang cuma menang tohiri kembetan lontenangsa nopo nopo ngempet nih punya namanya ngempet menangnya empat atau masih dalam tahap pembelajaran permulaan belajar ngelatih rogo supaya jauh anteng gua nafsu angkoro neteng jauh wenduk gua nafsu angkoro ya artinya menjauhkan dari nafsu yang jelek nah sepatu rohani nih saya padang hati Hai menurut pertanyaan malih campur menambah imbatan wantan kura tutup menengahkan abadah masa ya jadi hampir kalau saya tinggalkan asli ya Allah atau malu ya Allah Shadhaqualaikum merahfateha iya Terima kasih.